Ada pesan penting terkait 8 penambang emas yang tertimbun di Banyumas dari seorang Priska Indigo Pesan apa itu mbak dan untuk siapa? Ya terutama untuk para pekerja ya mas Kerja penambang ilegal? Iya bener mas Dan untuk kalau kita bilang pemerintah disana lah mas gitu mas Pemerintah terkait Coba untuk tegas lah mas Kalau bisa tutuplah penambangan ilegal ini mas Ya tentunya kan lubang penambangan itu kan tidak itu aja ya mbak ya Ada yang lain Yang mbak rasakan apa sih mbak? Kok mbak nyarankan minta ditutup? Saya batin terus menerus itu yang saya lihat itu bakalan terjadi seperti ini Bahkan lebih parah dari ini mas Emang mbak dari kacamata mbak kan punya keluarga juga Emang mbak gak kasihan sama mereka ketika itu ditutup Maka mereka mau ngapain gitu sebagai pengantinya? Kalau bisa untuk para pemerintah atau untuk para penjabat tinggi Lebih bagus kasih lah pekerjaan mereka yang layak selain ini gitu Ya digantikan gitu ya Digantikan gitu mas Tapi mereka ini kan karakternya ngeyel mbak Mungkin mbak bisa berpesan nih sama pekerja-pekerja yang ngeyel ini mbak Itu tadi mas Ini udah ada gambaran 8 teman-teman mereka ini udah tertimbun hidup-hidup loh Mungkin gini mas Mereka tergiur dengan hasil yang besar Ya udah pasti mbak ya Nah benar itu tergiur dengan hasil yang besar Dan dari situlah mereka mengeyel gak mau ganti dengan pekerjaan yang lain gitu mas Sehingga menghiraukan yang gaib Benar Menghiraukan pemerintah ya kan mbak ya Ya benar betul mas Oke jadi saran mbak ditutup saja Ditutup saja karena gak hanya lubang itu Itu nanti bakalan terjadi ke depannya lagi Di sekitaran situ juga Benar Bahkan entah di Jawa atau dimana itu bakal terjadi Jadi ini harus semua yang mbak ya Turun tangan Yang penambang-penambang emas ilegal ini Yang dia mengeruk sampai kedalaman puluhan meter Ini harus ditindak tegas gitu ya mbak ya Terawakan mbak mungkin dalam waktu dekat akan terjadi lagi Kalau gak diindahkan gitu ya mbak ya Iya iya